Hai sahabat koreofficial, kembali wanita cantik berdaerah batak ini mengomentari tentang Putri Candrawati Seperti yang sedang viral, banyak warganet meragukan apakah yang tampil di publik itu benar Putri Candrawati atau pengacaranya Bagaimana komentar? Asnijasi hombing ini? Oke teman-teman, mari kita simak videonya Menurut kamu PC yang dipenjara sekarang asli atau palsu? Kalau menurut aku ya mbak itu asli sih gitu kan Karena kalau yang kita lihat selama ini yang foto Bu PC Breder di sosmed itu kan Bu PC kan dalam keadaan dia make up-an di polisi make up, pokoknya tampilannya memang sosialita gitu Kalau ini kan si PC kan udah pakai baju oren, dia udah ditahan, mungkin juga dia kan berdandan seperti itu Pastinya tanpa make up-an lah gitu kan, memangnya dia nggak malu mau di dalam tahanan juga make up-make up-an Berpenampilan seperti orang sosialita gitu kan Jadi menurut aku itu memang dia yang asli sih gitu kan Karena memang kan aslinya Bu PC ini udah tua ya Ya kita bisa tebak lah Hampir 50 tahun ya Bu itu ya Belum ada 50 tapi hampir kan Kita bisa ngebayangin orang tua kita di umur 50 tahun Kalau misalnya apa kan memang udah keriput Beda halnya dengan artis Kalau artis kan memang pernah habis gitu Kayak artis-artis yang lainnya yang udah umur segitu Kalau mereka kan memang permak habis karena memang mereka adalah public figure gitu Kalau ibu PC kan nggak gitu kan Dia hanya perawatan-perawatan Salon-salon make up aja gitu Jadi dia layaknya memang kulit orang tua pada umumnya sebenarnya Kalau kita lihat gitu Pas direkonstruksi juga begitu kan Badannya juga kan memang kayak orang-orang tua kita juga gitu Hanya bedanya kalau dia dandan kan ya terlihat high class gitu Jadi menurut aku memang itu Bu PC asli gitu kan Memang itu dianya Karena memang kalau orang di make up-i Apalagi kalau make up-nya tebal ya Dan yang mau make up-i dia itu memang ahli Memang the best cara make up-nya memang Pasti berbeda lah Muka asli sama Yang di make up itu beda jauh gitu Kecuali make up-nya memang Dia udah terbiasa make up-an Baru gitu kan Dan itu Kalau masih muda juga kan Kalau Bu PC kan udah tua Di make up-in Padahal kulitnya kan asli udah keriput Dan ditambah dengan visionnya ibu itu gitu kan Dengan sosialita lah Gaya berpenampil orang bersosialita kan Baju, sepatu Makanya kita lihat Beda banget gitu Sementara yang dia pakai ini Baju tahanan gitu Tanpa polisan Kayaknya mungkin ibu itu gak sempat lagi lah Ke salon-salon gitu Dalam masalah seperti ini Jadi itu menurut aku adalah Bu PC Demikianlah sahabat koreovisial Tanggapan dari Asnija Sihombing Wanita cantik berdarah batak ini Tak henti-hentinya Menyuarakan tentang kasus Verdi Sambo Terima kasih untuk kak Asnija Sihombing Atas partisipasinya tentang kasus Brigadir J Koreovisial salam sehat selalu Terima kasih